Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Kita akan melanjutkan kuliah rangkaian elektronika BJT analisis bagian kedua Sebelumnya kita belajar BJT analisis common emitter fixed bias configuration Jadi fixed bias configuration bisa dilihat dari konfigurasi common emitternya Karena dia konfigurasinya fixed bias Fixed bias itu artinya biasnya atau tegangannya tetap disini Jadi dia tidak ada perubahan bias disini Nah selanjutnya kita akan belajar common emitter juga Tapi bedanya voltage divider bias Jadi kalau disini nanti yang membedakan voltage divider biasnya Kalau tadi fixed bias itu tidak ada apa-apa Kalau voltage divider bias Ada pembagi tegangan disini Jadi disini nanti ada pengaturan tegangannya Dan disini ada R1 ada R2 Jadi voltage divider nya itu sendiri R1 R2 Biasnya sendiri bukan fixed bias Tapi kita bisa mengatur nilai biasnya dari nilai RE nya Nah kemarin kita merubah dari rangkaian BJT ini menjadi disebutnya RE model equivalent circuit atau equivalent AC Nah ini cara merubahnya saya ingatkan kembali Jadi VCC berubah menjadi VCC berubah menjadi ground Disini kita lihat R1 dia akan nempel ke ground Kemudian RC RC ini dia juga akan Berubah menjadi ground VCC nya Ini C disini Kemudian C2 Dia kita sort Jadi yang berhubungan dengan C2 Dari C ke VO kita sort disini Jadi C2 nya hilang Kemudian C1 mulai dari input VE ke titik B VE ke B kita sort disini Jadi dia kita anggap seperti kawar biasa Nah yang unik disini ketika kita men-sort kapasitor Maka nilai RE disini nanti akan hilang Jadi di emitter ini dia karena kapasitor kita sort Seperti ini Nanti dia akan lebih memilih lewat yang tidak ada hambatannya Atau kapasitor CE ini Sehingga resistensi di RE seolah-olah dianggap tidak ada Maka disini di titik E Dia langsung terhubung ke ground Jadi nanti kita juga ada pembahasan tanpa ada kapasitor bypass disebutnya Bypass kapasitor Nah ini Nanti kita lihat fungsinya Gunanya untuk apa Bypass kapasitor ini Jadi disini Nilai dari resistensi RE akan hilang karena ada bypass kapasitor Ya selanjutnya kita akan menghitung Berapa penguatan dari common emitter voltage divider bias ini Nah yang pertama sebelum menghitung penguatan dari tegangan maupun arus Kita harus mengetahui input impedance nya Nah disini input impedance nya bisa kita lihat Z1 Z1 sama dengan disini ada 3 resistor R1 R2 dan beta RE Nah jadi R1 paralel dengan R2 paralel dengan beta RE Jadi itu adalah ZI nya atau input impedance nya Disini di R1 paralel dengan R2 dibuat menjadi R aksen Nah output impedance nya Disini output impedance yang ada adalah resistor RC dan RO Nah jika RO nilainya sangat besar atau lebih besar 10 kali dibanding 10 RC Maka untuk menyederhanakannya bisa kita anggap dia sama dengan atau nilainya mendekati nilai RC Kemudian kita mencari voltage gain Penguatannya yaitu VO dibagi V input nya Seperti kita tahu VO itu disini adalah I O dikali Z O I O Z O Ini kenapa kita mesti mencari output inputan karena Nantinya akan digunakan untuk mencari penguatan tegangan Untuk bagian input Arus input dikali impedance input Nah disini arus output ke atas dan arus I B ke bawah Maka I O itu nanti akan sama dengan minus Beta Beta I B Dikali Z O Z O tadi kita dapat sama dengan RC paralel dengan RO Nah kemudian Jika kita lihat arus input nya Dia searah dengan I B disini Jadi Jadi I input sama dengan IB Sedangkan Z input nya Sama dengan R1 paralel dengan R2 atau R aksen paralel dengan beta R E Nanti disini Bisa dihilangkan Kemudian nanti karena nilai R aksen R aksen umumnya lebih besar dibanding beta R E Nanti R aksen paralel dengan beta R E Maka dia Akan Nilainya mendekati beta R E Sehingga Minus Beta Dan ini juga kita sederhanakan Kita anggap RO nya Lebih besar dibanding RC Sehingga nanti dia akan Nilainya mendekati RC Sehingga beta dengan beta bisa dicoret Nah nilai akhirnya Ini pakai pendekatan Nilai akhirnya minus RC Dibagi Re Nah ini Adalah voltage Gain nya Jadi Kalau mau Dihitung detail Bisa menggunakan Rumus yang ini Jadi nanti Semuanya dihitung Cuma untuk pendekatan Bisa menggunakan ini Jadi ini adalah Voltage Gain nya Setelah kita menghitung Voltage Gain Kita bisa menghitung juga Current Gain Jadi berapa Arus yang dikuatkan Disini nilai Voltage Gain minus Jadi Artinya bukan Dia nilainya semakin kecil Tapi polaritas Dari Arus Polaritas dari tegangan outputnya Terbalik Jadi minus ini Adalah Minus dari polaritasnya Atau polaritas terbalik Nah disini Current Gain nya Kita lihat Dengan Membandingkan Arus output dan arus input Kita akan mendapatkan Persamaan ini Nanti Current Gain nya Disederhanakan Kurang lebih Mendekati nilai Beta Nanti Perbandingan antara Current Gain dengan Voltage Gain Bisa juga Jadi Kita cukup menghitung Voltage Gain nya Dengan Menggunakan Persamaan ZI Dibagi RC Kita akan mendapatkan Current Gain Kita masuk ke Contoh soal Dari Common Emitter Voltage Divider Bias Jadi Sebelum Kita Memasukkan Rumus-rumus tersebut Kita harus Memastikan Konfigurasi Dari BJT Tersebut Adalah Konfigurasi Apa Sehingga kita bisa Tepat Memasukkan Rumus tersebut Nah Untuk Memulainya Kita Pertama kali Harus menghitung Nilai RE nya Jadi Nilai RE Nanti didapat Dari nilai IE Dibagi 26 Milivolt Nilai RE nya Berapa Jadi nanti nilai RE adalah Pembagian Tegangan Dan Arus 26 Milivolt Dibagi IE nya Kemudian kita juga Mencari nilai ZI Mencari nilai ZO Dan terakhir Mencari penguatannya Nanti Ada juga Perbandingan Jika kita Memasukkan Nilai RO Jadi Awalnya RO ini Dibuat Tahingga Idealnya Tahingga Tapi dalam Real nya Dia memiliki Nilai Tertentu Ya Ini kita Lihat Pertama untuk Mencari nilai RE Karena dia Voltage Divider Seperti Sudah Dijelaskan Di DC Analisis Maka Kita akan Ngecek Nilai R2 nya 10 kali R2 Dibandingkan Beta RE nya Apakah dia Lebih besar Jika dia Lebih besar Maka kita Bisa Menyerahkan VB Jadi Tegangan Yang ada Di tengah Tengahnya V basisnya Tadi kan disini Ada R1 Kemudian Ada R2 Tadi Tadi Disini Konek Ke basisnya Nah Ini disebutnya VB Jadi VB Ini Perbandingan R1 Dengan R2 Jadi Kita bisa Disenerakan Seperti ini Jadi nanti R2 Dibagi R1 Tambah R2 Jadi kita Dapat Tegangan disini Dikali VCC nya Tadi disini Ada VCC VCC Sehingga Kita Dapat Nilai VB Kemudian Kita Cari Nilai VE Nah Kemudian Kita Akan Dapat Nilai IE Nah Ini Semua Sudah Dijelaskan Di DC Analisis Nah Yang Perlu Kita Cari Adalah Nilai RE Nilai RE Ini Adalah 26 MV Dibagi IE IE nya Didapat Dari Sini Maka Kita Akan Dapatkan Nilai RE Nah Setelah DC Analisis Ini Kita Ubah Rangkaian Tersebut Ke Rangkaian AC Analisis Atau Kalau Sudah Disederhanakan Rumusnya Menjadi Seperti Ini Jadi Nanti Z Input Adalah Paralel R1 R2 Diparalelkan Lagi Dengan Beta RE Ini Kita Hitung Semua Nanti Akan Mendapat Nilai Input Impedans Sama 1,35 Kilo Ohm Nah ZO Karena Tadi Diasumsikan R0 Maka ZO Sama Dengan RC Kemudian Untuk Nilai Penguatan Tegangan Berdasarkan Rumus Tadi Minus RC Per RE Maka Akan Didapatkan Nilainya Minus 368 Jadi Tadi Minus Artinya Polaritasnya Saja Yang Terbalik Artinya Penguatan Sebesar 368 Dengan Polaritas Terbalik Nah Soal Yang E Jika Dibandingkan Dengan Nilai RO Yang 50 Kilo Ohm Dibandingkan Dengan Tadi RO Tah Hingga Nah Ini Nanti Yang Berbeda Nilai Z O Z O Nya Akan Berubah Menjadi 5 98 Dan Nanti Nilai AV Karena RO Memiliki Nilai Maka Minus RC Paralel Dengan RO Dibagi RE Akan Mendapatkan Nilai Minus 3 24 Nah Disini 3 24 Ini Artinya Walaupun Dari sisi Nilai Minus Lebih Besar Cuma Kita Nggak Ngeliat Minus Kita Langsung Lihat Nilainya 3 24 Dia Lebih Kecil Dibandingkan Dengan 367 Artinya Yang Idealnya 368 Kali Penguatan Tapi Kalau Dia Kita Masukkan Nilai RO 50 Kilo Atau Ideal Berdasarkan Realnya Dia Hanya Memiliki Penguatan 324 3 Jadi Penguatannya Jadi Berkurang Nah Ini Nanti Kenapa Kita Perlu Mempertimbangkan Nilai RO Hanya